hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama saya Nah jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar Facebook monetisasi maupun fanspec Facebook ya ataupun Facebook profesional dimana disini ketika video kita itu tiba-tiba dihapus oleh pihak Facebook ya maka secara otomatis untuk akun kita itu terkena pembatasan ataupun terkena teguran nah kapan teguran itu bisa berakhir nah disini kita akan bahasnya jadi untuk teguran di Facebook sendiri saat ini peraturannya sangat ketat sekali teman-teman ya ketika untuk akun kita itu ataupun video kita kita tiba-tiba dihapus maka secara otomatis akun kita itu mendapatkan teguran ataupun mendapatkan fitur monetisasi terbatas nah kapan berakhir untuk teguran ya dari akun kita yang mungkin kita untuk videonya itu melanggar nah disini bisa kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya seperti ini jadi untuk aturan di Facebook sendiri saat ini semakin ketat ya gimana ketika kita melakukan sebuah re-upload ya untuk video kita di Facebook tentu ketika melanggar pedoman komunitas maka akan secara secara otomatis dihapus ya dan setelah dihapus secara otomatis untuk akun kita itu akan mendapatkan teguran nah untuk teguran sendiri kapan berakhirnya disini bisa kita cek di bagian dashboard profesional seperti ini kita masuk ke bagian dashboard profesional ya kemudian disini bisa kita masuk di bagian rekomendasi profil seperti ini kemudian kita klik di bagian status profil nah setelah seperti ini teman-teman bisa geser ke sebelah kanan kita klik di bagian menegakkan standar komunitas ya jadi cara meta mengambil tindakan ya untuk kebijakan terbarunya saat ini dimana disini ketika untuk konten kita itu tiba-tiba dihapus secara otomatis untuk akun kita itu mengalami yang namanya adalah teguran dan kapan teguran itu berakhir nah disini bisa kita masuk ke bagian dari menegakkan kebijakan meta cara meta menegakkan kebijakannya nah disini teman-teman bisa klik saja di bagian memperhitungkan teguran kita klik seperti ini jadi disini ada informasinya jika anda memposting konten yang melanggar standar komunitas Facebook ataupun pedoman komunitas Instagram kami akan menghapusnya dan kemudian memberi teguran untuk akun Facebook atau Instagram Anda ya jadi sudah jelas teman-teman ya dan perlu kita ingat bahwa ketika satu akun bermasalah maka semua akun itu juga bermasalah teman-teman ya termasuk halaman maupun Facebook profesional kemudian disini jika anda memposting konten ini ke halaman atau grup yang anda kelola di Facebook teguran juga dapat dihitung nah disini sudah jelas ya jadi teguran itu akan berlangsung di halaman maupun Facebook profil kita ketika salah satu akun kita itu mengalami pelanggaran teman-teman ya ataupun pelanggaran yang sudah di luar batas teman-teman ya sebagai teguran terhadap grup jadi grup juga bisa masuk dalam pelanggaran ketika untuk isi dari grupnya tidak sesuai dengan standar komunitas di Facebook teman-teman ya kemudian untuk memastikan sistem teguran kami adil dan profesional kami tidak akan menghitung teguran pada konten yang melanggar di post yang diposting lebih dari 90 hari jadi untuk konten yang diposting lebih dari 90 hari ini tidak dianggap teguran kemudian pelanggaran atau lebih dari empat tahun ini juga tidak akan dihitung ya jadi pelanggaran kita di empat tahun yang lalu tidak akan dihitung nah disini ada informasinya jika kami menghapus beberapa konten sekaligus nah disini sudah jelas ya jadi jika konten kita dihapus tanpa memberitahu anda pada setiap penghapusan tanpa memberitahu kita ya maksudnya dari Facebook disini ketika melakukan penghapusan kami juga dapat menghitungnya sebagai satu teguran nah disini jelas ya jadi ketika video kita itu dihapus dari Facebook maka disini secara otomatis kita mendapatkan satu teguran dan kapan berakhir untuk teguran yang kita dapatkan jadi untuk semua teguran di Facebook atau Instagram berakhir setelah satu tahun nah disini sudah jelas ya jadi semua ya teguran di Facebook ataupun Instagram disini akan berakhir selama satu satu tahun teman-teman nah jadi sudah jelas ya buat teman-teman semua nah jadi pastikan membuat sebuah video yang original kemudian tanpa re-upload ya dan rajin upload video real ya agar untuk jangkauan kita juga bisa luas teman-teman ya oke jadi untuk ketika akun kita mengalami pelanggaran ya untuk di bagian teguran ini ya semua teguran itu akan berakhir selama satu tahun tahun ya setelah satu tahun ya nah disini sudah jelas dari Facebooknya nah jadi saya sarankan buat teman-teman juga yang masih baru ya mengelola Facebook profesional maupun halaman fanspec pastikan membuat sebuah video yang original agar untuk akun ataupun fanspec teman-teman itu bisa aman dan bisa cepat mendapatkan faktor monetisasi oke jadi cukup seperti itu saja untuk berapa lama teguran ini akan berakhir untuk di Facebook ya ya ini adalah sekitar satu tahun semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati